Kita lanjutkan untuk pembicara kedua, izin untuk membacakan CV dari Dr. Nimade Ari Suryati, M-Biomed, spesialis mata konsultan. Dr. Nimade Ari Suryati, M-Biomed, spesialis mata konsultan. Ini adalah staff konsultan opcom dan retina di FK Unut RSUV Sanglah Denpasar. Beliau adalah dosen tetap dan beliau sangat aktif di bidang ophthalmologi komunitas, baik di tingkat fakultas dan juga di tingkat organisasi. Beliau juga aktif di INACOS dan juga sangat aktif sebagai pembicara seminar di berbagai tingkat baik nasional maupun internasional. Pada pagi hari ini, Dr. Nimade Ari Suryati, spesialis mata konsultan, akan membawakan topik yang berjudul Prevention Strategies of Diabetic Retinopathy. Waktu kami persilahkan, Dr. Ari. Terima kasih, Dr. Tadek Suriyanadi. Secara saya terdengar jelas ya, dok. Jelas, Dr. Ari. Silahkan. Selamat pagi, Rok Nila, para dokter, para konsulan, ikin share screen untuk materi. Maaf, Dr. Tadek sudah terlihat ya, dok ya. Sudah jelas, Dr. Ari. Silahkan. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih kepada Ibi dan Perdani serta INACOS yang memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk mempresentasikan materi dengan topik Prevention Strategies of Diabetic Retinopathy. Ya, tadi sudah sangat dijelaskan secara detail oleh Dr. Andika tentang burden daripada retinopathy diabetik dan kemudian pada topik kedua ini, setelah kita melihat burden yang sangat besar daripada retinopathy diabetik, jadi pembiayaan yang tinggi juga untuk retinopathy diabetik, hal apa yang sebaiknya kita kerjakan, tentunya secara komunitas ya, program-program apa yang sebaiknya kita kerjakan untuk mencegah terjadinya suatu retinopathy diabetik ini jatuh dalam kondisi gangguan pengelihatan dan kebutaan yang tentunya memerlukan biaya yang besar dan morbiditasnya cukup tinggi. Ya, mungkin ini sebagai pengantar bahwa retinopathy diabetik adalah komplikasi dari kencing manis yang dapat menyebabkan gangguan pengelihatan dan kebutaan dengan klasifikasi-klasifikasi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Andika. Jadi kalau retinopathy diabetik pada fase awal mungkin tanpa gejala, asintomatik, tetapi begitu dia mengenai pusat pengelihatan kita yaitu makula dan ada pertumbuhan pengelih darah baru yang vascularisasi yang kecil-kecil, jika dibiarkan tanpa adanya terapi yang adekuat bisa jatuh ke dalam kondisi yang kita sebut Tractional Retinal Detection. Jadi gambar yang paling akhir menginap dan seperti ini. Jadi ini yang kita sebut dengan CTDR. CTDR atau STDR. Jadi CTDR atau STDR ini adalah suatu kondisi retinopathy diabetik yang memerlukan terapi dengan segera. Yaitu adanya suatu pertumbuhan pengelih darah baru dan adanya suatu edema makular. Nah, kondisi inilah yang harus kita cegah pada pasien-pasien diabetes mellitus dengan retinopathy diabetik. Jadi stadium-stadiumnya dari tanpa retinopathy diabetik dengan retinopathy diabetik. Nah, dengan retinopathy diabetik ini harus kita lihat lagi. Jangan sampai dia jatuh ke dalam suatu kondisi CTDR atau STDR. Itu ditandai dengan adanya vascularisasi di papil nervus 2. Ataupun di pembuluh darah lain di retinopathy, kemudian diiris, dan adanya suatu pembengkakan di makula. Nah, suatu pembengkakan di makula ini memang kita harus ekstra memeriksanya dengan menggunakan OCT makula. Ya, seperti ini. Pemeriksaannya memang diperlukan suatu alat khusus. Mungkin kalau kita turun di program screening komunitas, mungkin ini belum sampai sini ya. Tapi program untuk pemeriksaan melihat adanya traksi, melihat adanya pertumbuhan pembuluh darah baru ataupun tanda-tanda pembengkakan seperti exudat ini sudah mulai bisa dikerjakan. Nah, jadi sedikit kenapa kok bisa buta? Kenapa kok bisa tumbuh pembuluh darah baru? Jadi memang diabetes melitus yang tidak terkontrol ini memang bisa menyebabkan mikroangiopathy, kemudian sampai dengan iskemik peningkatan VIJF, sampai dengan traksi daripada retinal detachment yang akhirnya jika tidak ditangani degan baik bisa menyebabkan kebukaan. Jika ditangani di area traksional retinal detachment dan peningkatan VIJF karena iskemia, itu pun memerlukan biaya yang besar. Jadi tugas kita memang pada pasien-pasien diabetes melitus sedini mungkin kita menemukan adanya kelainan daripada retinanya. Jika retina kita temukan ada suatu kelainan yang mengarah ke retinopathy genetik, screeningnya harus lebih berkala. Jadi supaya mencegah jatuhnya ke fase CTDR atau STDR. Ketika sudah mendapatkan terapi laser intrafitrial antipi IJF dan bahkan sampai dengan tipektomi seperti tadi yang dijelaskan dokter Antica juga, ini akan membutuhkan kos yang tinggi. Jadi pengeluaran jika pasien menggunakan asuransi, asuransinya pasti tinggi. Dan morbiditasnya, jadi tajam penglihatan pasien yang sudah dilakukan, misalnya tipektomi, laser, ataupun injeksi intrafitrial, mungkin tidak akan semaksimal, tajam penglihatan itu tidak akan baik seperti ketika belum mencapai retinopathy diabetik yang tahap sihir ini. Jadi morbiditasnya cukup tinggi pada pasien-pasien dengan CTDR dan CTDR. Nah, bagaimana mencegah ini? Tentu saja ini tugas bersama. Jadi kita harus melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu memang case per case, case by case, tapi jika kita lakukan di komunitas, terjemahannya adalah suatu program screening. Ini yang bisa kita kerjakan untuk mencegah penurunan tajam penglihatan karena retinopathy diabetik. Jadi pencegahan secara primer, sekender, dan tersier. Tersier itu ketika sudah jatuh ke dalam stadion CTDR atau CTDR, ya kita harus melakukan terapi pada fase tersebut. Pada masa awal, merubah pola hidup, change lifestyle seperti itu. Seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurutkan berat badan, termasuk menurutkan intik daripada gula, garam, tidak minum alkohol, tidak merokok. Nah, ini penting dikerjakan. Status gula darah, status kolesterol, tekanan darah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Jadi itulah mengapa harus memeriksakan diri ya. Setiap bulan untuk kadar gula darah, kalau kita tahu di kursus pas itu ada pojok-pojok DM seperti itu, itu penting dikerjakan untuk kita mengetahui status-status. Nah, secara individu kita bisa melakukan kontrol gula darah. HbA1c lebih baik. Karena kita sama-sama tahu bahwa gula darah itu sangat fragile, benar-benar tergantung apa intik yang dipasukkan, kalau dia hanya gula darah kuasa atau dua jam PP, apalagi gula darah selaku. Menjaga tekanan darah, kolesterol, dan melakukan screening yang berkala, ini penting dikerjakan. Ini ketika case by case, orang per orang. Tapi pada program komunitas, screening merupakan pilihan yang efektif. Kita lihat mengapa. Jadi definisi daripada screening itu sendiri, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada penyakit-penyakit dengan magnitude yang besar. Dengan problem kesehatan yang besar. Nah, ini dari mana kita tahu magnitude? Atau kesehatan ini, retinopati diabetes ini merupakan suatu penyakit dengan masalah yang penting. Tadi kita sudah lihat dari dokter Antika ya, bahwa memang burdennya, magnitude daripada disease retinopati diabetes ini besar. Nah, screening retinopati diabetes ini acceptable. Bisa dilakukan populasi. Dan dia bisa membedakan antara orang-orang yang memang PTDR atau FGDR dengan melakukan foto. Kemudian natural history daripada retinopati diabetes ini sudah diketahui dengan pasti. Sehingga screening itu dapat dilakukan sebagai pencegahan awal untuk mencegah jatuhnya ke fase yang lebih lanjut. Dan case finding daripada retinopati diabetes ini sebenarnya memang memerlukan alat, tetapi saat ini memang alat fotofundus portable sudah banyak yang tersedia, yang disediakan. Dan mungkin ini bisa disediakan juga oleh klinik-klinik atau rumah sakit-rumah sakit yang memiliki fotofundus portable ini. Dan case finding ini memang seharusnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan, tidak hanya sekali saja. Screening retinopati ini efektif karena deteksi yang baik dan pengobatan daripada retinopati ini efektif untuk mengegah gangguan penglihatan dan bahkan sampai dengan kebutaan. Kebutaan bisa dicegah pada 60-70% kasus, pada makulopati dan 90% pada pasien-pasien dengan PDR. Besaran daripada kasus retinopati diabetes ini mungkin tadi sudah disampaikan Dr. Andika. Mungkin saya sedikit memperlihatkan memang bahwa Indonesia ini populasi diabetesnya semakin lama, semakin meningkat. Dan dengan demikian, untuk terjadinya retinopati diabetes sendiri itu menjadi bertambah. Dengan adanya kasus VTDR, lumayan besar 26% dari kasus diabetes melitus yang memiliki retinopati diabetes. Kediting retinopati diabetes ini memang tidak bisa dikerjakan perseorangan. Tetapi kita dokter mata di organisasi profesi, kita di sini lekang, kita harus bersama-sama dengan proper ini sebagai pemerintah, kemudian civil society, ataupun klinik-klinik swasta untuk melaksanakan kegiatan screening retinopati diabetes ini tentunya pada populasi-populasi yang berisiko. Mungkin nanti Dr. Yeni akan lebih menjelaskan bagaimana mengakukan screening di retinopati diabetes di tingkatan yang kesehatan di puskesmas. Jadi memang diperiksa terlebih dahulu, kemudian harus dilakukan fotofundus. Yang fotofundus ini fungsinya tidak hanya untuk menggrading, tetapi juga untuk pencatat perkembangannya. Ada formulir-formulir yang harus diisi dan nanti ke depannya untuk screening retinopati diabetes ini mungkin bisa dikembangkan dengan artificial intelligence. Dengan menggunakan smartphone, portable demos, portable 1-puluh, social media. Kalau melihat seperti ini, tidak bisa hanya dokter mata bergerak sendiri. Jadi harus seperti tadi dengan six building kita harus ramai-ramai bersama-sama untuk mengerjakan kegiatan ini. Sebaiknya pasien diabetes mellitus setidaknya memiliki akses untuk melihat, untuk mengetahui kondisi retinanya. Dan yang siapa yang melakukan fotofundus ini ophthalmologis di PR dan yang melakukan grading ophthalmologis terlaki ataupun residen mata dokter umum yang sudah terlaki. Untuk waktunya, screening ini dilakukan kalau pada diabetes tipe 1 3-5 tahun setelah terdiagnosis dan diulang setiap tahun, tipe 2 pada saat terdiagnosis dan diulang setiap tahun juga. Dan kehamilan pada tipe 1 dan 2 itu dilakukan pada trimester pertama dan diulang. Ini mungkin sedikit tentang grading, jadi grading tentang fotofundus ini akan diperlukan selatihan untuk melihat fotofundus-fotofundus. Memang yang terlihat adalah area arkadil, tetapi itu sudah cukup untuk melihat apakah ada NPD, apakah ada NPI di arkadil dan apakah ada tanda-tanda diadetik makumar di DMA. Jadi prioritas kita ketika melakukan screening retinopati diadetik adalah mencari kasus-kasus PPDR ataupun SPDR. Jadi kasus-kasus yang memang perlu penelan segera. Ketika ditemukan lakukan perujukan juga harus siap dulu ketika kita turun untuk melakukan screening. Nah, ini jadi yang direkral adalah kasus PPDR, SPDR, BMP dan pasien-pasien yang tidak memerlukan referral harus dilakukan examination period. Sedikit tentang yang kita kerjakan sama-sama di Perdami Bali. Jadi memang kelompok yang kita sasar adalah kelompok dengan comorbid diabetes mellitus. Jadi ini dilakukan pada saat pandemi, masih sekitar bulan Januari. Jadi kita memang seluruh tim menggunakan masker dan peserta pun menggunakan masker dan kita atur kedatangan daripada para peserta. Jadi dua atau tiga orang dengan melakukan penelitian disener terlebih dahulu, ditanyakan berapa lama menderita kensin manis, kemudian berapa terakhir kadar gula darah, kita lakukan pengukuran tinggi badan untuk mengetahuin IMT, tekanan darah untuk status tekanan darah, gula darah, ya kalau ada kadar HBA, HBC juga ditanyakan, dan kemudian tajam penglihatan kita lakukan dengan menggunakan peak apunti, tekanan bola mata kita lakukan dengan portable, tekanan bola mata melakukan foto kundus, ya ini memang kita lakukan foto dan grading dikerjakan langsung saat itu, sehingga bisa diketahui apakah pasien perlu kita rujuk atau tidak. mungkin secara kesimpulan diabetes retinopati adalah suatu penyakit komplikasi untuk mengetah terjadinya komplikasi yang berlanjut screening merupakan salah satu cara untuk mengetah daripada kelanjutan penyakit ini dan screening retinopati diabetik yang baik akan menurunkan angka morbiditas dan tentu saja pengeluaran daripada asal terima kasih.